Pukul 12, Shopee Indonesia meluncurkan kampus UMKM Shopee di DKI Jakarta. Peluncuran fasilitas ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi UMKM lokal di ibu kota. Peluncuran kampus UMKM Shopee ini merupakan pembukaan ketiga setelah sebelumnya diluncurkan di kota Solo dan Semarang, Jawa Tengah, serta Bandung, Jawa Barat. Kampus UMKM yang berlokasi di Gedung Pakuwon, Jakarta Selatan menawarkan sejumlah fasilitas bagi pelaku UMKM. Peluncuran kampus UMKM di DKI Jakarta turut dihadir oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rantealo. Sebagai perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Ratu sangat mengapresiasi kehadiran kampus UMKM. Ia berkomitmen akan menyaurkan UMKM di DKI Jakarta yang sudah mencapai lebih dari Rp200.000 untuk mengikuti pelatihan di kampus UMKM Shopee. Kampus UMKM Shopee menyediakan fasilitas seperti tempat foto produk, lokasi pengambilan streaming untuk kontak pelaku UMKM, serta simulasi gudang untuk manajemen stok. Kampus UMKM dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM, guna mendorong digitalisasi UMKM. Sejalan dengan program pemerintah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menjadi fokus Shopee Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dirismikannya kampus UMKM keempat milik Shopee di Jakarta. Lalu apa saja fasilitas yang dapat didikmati oleh para pelaku UMKM di ibu kota dengan hadirnya kampus ini? Sudah ada rekan Gema Tanjung yang ada di lokasi. Gema, bagaimana fasilitas serta layanan dari kampus UMKM Shopee Jakarta? Dan sejauh apa target Shopee untuk UMKM dari dibukanya kampus ini? Selamat siang, agama juga pemirsa. Hari ini Shopee Indonesia baru saja meluncurkan kampus UMKM Shopee di DKI Jakarta. Tepatnya di gedung Pakuon, lantai 47 Jakarta Selatan. Tadi peluncuran kampus UMKM ini surut dihadiri juga dari wakil pemprov DKI Jakarta untuk peresmiannya. Dan kampus UMKM Shopee ini merupakan peluncuran yang keempat setelah sebelumnya telah dibuka di kota Solo dan juga Semarang, Jawa Tengah, dan juga di kota Bandung, Jawa Barat. Peluncuran dari kampus UMKM Shopee di DKI Jakarta ini untuk mendorong dan juga sebagai komitmen jangka panjang Shopee Indonesia untuk mendukung pelaku UMKM lokal, khususnya di kawasan ibu kota. Diketahui bersama juga di masa krisis seperti ini, di masa pandemi UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di sejumlah daerah. Sehingga komitmen dari Shopee sendiri ini untuk mendorong seluruh pelaku UMKM untuk dapat maju dan juga dapat mengembangkan penjualannya agar tetap dapat maju dalam perekonomian. Dan juga dari kampus UMKM Shopee ini juga pelaku UMKM dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas yang telah disediakan oleh pihak Shopee Indonesia seperti adanya ruangan khusus untuk foto produk dan juga ruangan untuk menciptakan konten stripping ketika akan menjual dari sejumlah produk yang telah disediakan oleh UMKM lokal tersebut. PT Shopee juga telah mengakomodir untuk pengembangan bisnis seperti juga menyediakan fasilitas untuk simulasi gudang sebagai stock management yang telah disediakan untuk para pelaku UMKM ini dapat melakukan simulasi stock barang di simulasi gudang yang telah disediakan oleh pihak Shopee itu sendiri. Dan Direktur Shopee Indonesia, Handika Yahya juga mengatakan bahwa ini menjadi komitmen Shopee Indonesia untuk membantu seluruh pelaku dari UMKM di seluruh Indonesia khususnya di kawasan DKI Jakarta untuk tetap dapat mendukung perekonomian Indonesia di masa krisis saat ini. Kita akan menyatakan bersama kenyataan langsung dari Direktur Shopee Indonesia, Handika Yahya. Kita akan melihat potensi-potensi besar untuk UMKM-UMKM yang masih bisa kita bantu untuk digitalisasi dan kita bantu untuk naik kelas di kota-kota ini tentunya. Jakarta salah satu kota paling besar di mana UMKM kita berada, jadi pastinya itu juga menjadi salah satu kota di mana kita mau menginvestasi lebih untuk mendidik dan membimbing UMKM-UMKM binaan ini. Target dari Shopee sendiri atau untuk UMKM ini? Ya tentunya kita pengen mereka bergabung pertama, terus naik kelas bareng kita, jadi dari awal kelas pemula bisa belajar perjualan, tapi nggak sampai situ juga kita mau bimbing mereka pelatihan, pendampingan, dengan pendanaan juga, dan selanjutnya sampai mereka semoga bisa sampai di kaya. Ya Egan dan juga pemirsa peluncuran kampus UMKM juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo. Ratu mengatakan bahwa mengapresiasi sekali dengan program dari Shopee Indonesia untuk mendukung seluruh peluku pelaku UMKM di kawasan DKI Jakarta. Ia juga berjanji akan mengakomodir dan juga menyeluruhkan UMKM lokal di DKI Jakarta yang sudah berjumlah lebih dari 200 ribu untuk mengikuti pelatihan secara gratis di kampus UMKM Shopee di kawasan Jakarta Selatan. Kita akan simak bersama kenyataan dari Elizabeth Ratu Rantealo selaku Dinas PPKU KMP. Pemprov DKI sangat berterima kasih kepada PT Shopee Indonesia yang sudah membantu Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas UMKM. Nah buktinya hari ini kampusnya sudah ada dan diharapkan ke depan UMKM DKI Jakarta banyak yang naik kelas lewat kampus Shopee. Epemirsa Shopee Indonesia juga mengingatkan kepada sejumlah pelaku UMKM lokal agar dapat mendapatkan diri jam untuk mengikuti pelatihan di website resmi dari Shopee Indonesia. Demikian untuk saat ini Egan kembali ke Anda di studio. Kampus UMKM Jakarta Bisa demikian headline news. Headline news berikutnya akan kami didirikan satu jam datang. Meteorologi yang kembali kami lanjutkan. Terima kasih telah menonton!